Oke, untuk mengingat kembali ya, sebelum saya jelaskan, ini lebih lanjut, apa yang Anda ingat tentang struktur data binary tree? Yang bisa jawab, boleh di open mic-nya. Halo, bisa mendengar saya. Apa yang Anda ingat tentang struktur data binary tree? Struktur data yang terdiri dari dua buah data, Bu. Struktur data yang terdiri dari dua buah data, apa dua buah data itu? Itu tadi yang jawab siapa? Apa yang dua buah datanya apa? Boleh nanti kita diskusikan. Dia hanya punya dua buah data binary tree? Enggak ya. Ya, binary tree itu dia boleh lebih dari satu. Ya, tidak hanya dua buah data. Ya, kalau yang Anda ingat, struktur data binary tree itu dia adalah data yang ditampung berupa hirarki. Ya, beda dengan struktur data yang lainnya. Di mana masing-masing data itu nanti dia ada posisi atau levelnya. Yang berada di level atas dan berada di level bawah. Ya, level teratas di struktur data binary tree, dia dikenal dengan istilah root. Ya, root itu adalah data paling atas di dalam binary tree. Oke, saya ingatkan kembali lagi. Data di dalam struktur data binary tree itu dia disimpan ke dalam node-node. Ia mirip dengan struktur data link list. Ya, node teratas di dalam binary tree adalah apa tadi? Yang paling atas levelnya, posisinya tadi? Root. Ya, root. Ya, oke, bagus. Tapi root, ya, level yang node paling atas di dalam struktur binary tree adalah root. Ya, kemudian data-data lainnya yang ada di dalam binary tree, ya, dia merupakan sebuah substri atau cabang dari si root-nya itu. Ya, ada yang posisinya sebagai left root, left child. Ya, ada yang posisinya berada di right child. Itu binary tree, ya. Ada root, ada left child, ada right child-nya, ya. Karena tadi dia merupakan sebuah level, level itu dia boleh lebih dari satu, ya, artinya. Kalau dia posisi sebagai left atau right child-nya, dia juga bisa menjadi sebuah parent, ya, parent node dari child lainnya. Ya, itu dia merupakan hirarki. Ya, mungkin kita enggak bahas itu. Silahkan nanti Anda pahami kembali, ya, materi kemarin yang sudah saya jelaskan dan juga sudah saya share, ya. Nah, sekarang kita masuk ke operasi-operasinya. Bagaimana kita membuat sebuah binary tree? Ya, di sini algoritmanya atau prosesnya sama dengan linis, ya. Nah, dia satu buah node di dalam binary tree. Jadi, node itu kan disimpan untuk menyimpan data dan juga posisi kiri dan kanannya. Ya, silakan Anda perhatikan di sini gambar saya. Ya, ini. Nah, satu buah node, ini node. Saya mau... Ini ya, node. Satu buah node di dalam binary tree itu terdiri dari tiga bagiannya. Ada posisinya sebagai data, ada dia sebagai pointer atau right child-nya, ada dia posisinya sebagai right child-nya. Nah, menunjukkan anak bagian kirinya siapa atau anak bagian kanannya siapa, ya. Nanti kalau Anda membuat atau implementasi ke dalam pemrograman, berarti nanti silakan dideklarasikan tiga buah bagian ini. Ada data, ada right, ada left, ya. Data ini, dia bisa menanggung tipe data apa saja. Boleh primitive, boleh non-primitive. Tetapi, kalau right dan left ini, dia wajib tipe data non-primitive. Ya, dia merupakan alamat memori. Ya, untuk left child-nya ataupun drive child-nya. Sehingga tipe datanya itu adalah sebuah kelasnya sendiri, ya. Kelas yang meneklarasikannya. Nah, ini adalah contoh implementasi ke dalam pemrograman Java-nya, ya. Nah, pada saat Anda create sebuah binary tree, yang pertama kali wajib deklarasi sebuah kelas namanya node. Pastikan dia punya tiga buah bagian ini. Ada data, ada left, ada right-nya. Di sini, contohnya, data ini nanti kita akan menampung tipe data integer. Nah, karena di sini tipe datanya adalah integer. Lalu, untuk left dan right-nya, tipe datanya adalah non-primitive atau kelasnya sendiri. Ya, ini udah hafal lah ya. Seharusnya di link list juga sudah banyak dijelaskan. Ya, artinya, kalau Anda ingin meneklarasikan sebuah binary tree, pasti dia pertama kali kita create node. Yang memiliki data dan juga posisi left dan right child-nya. Ya, itu untuk deklarasi sebuah binary tree. Nah, di sini algoritma untuk membuat sebuah binary tree. Kalau tadi itu baru mendeklarasikan sebuah node-nya. Nah, yang pertama, untuk membuat sebuah binary tree, ada dua cara. Yang pertama itu bisa dilakukan secara rekursif. Ya, diingat kembali, kemarin, materi tentang rekursif. Dan dia juga bisa di deklarasikan menggunakan non-rekursif. Ya, mungkin nanti di contoh implementasi atau di modul praktikum itu, kita ada yang menggunakan rekursif, ada non-rekursif. Silakan nanti Anda identifikasi. Kalau dia menggunakan jenis rekursif, berarti nanti ada metode yang memanggil dirinya sendiri. Artinya, dalam membuat sebuah binary tree ada dua cara. Dengan teknik rekursif ataupun nem-rekursif. Lalu, algoritma selanjutnya pada saat membentuk sebuah binary tree, Anda wajib perhatikan kapan node diposisikan sebagai left child-nya atau right child-nya. Di sini ada penentuan. Kita itu tidak boleh asal-asal meletakkan dia itu di kiri atau di kanan. Di sini ada ketentuannya. Nanti mungkin pada algoritma penyisipan akan saya jelaskan. Tetapi, tadi yang pertama, pada saat Anda melakukan deklarasi binary tree, create node, kemudian Anda boleh melakukan dengan teknik rekursif ataupun non-rekursif. Yang kedua, perhatikan kapan sebuah node itu dia akan diletakkan sebagai node left atau node right-nya. Kemudian lanjut di sini. Untuk menempatkan posisinya di left atau right, maka di sini algoritma selanjutnya, node left itu pasti berisi data yang lebih kecil dari data node parent-nya. Ya, kemudian node right itu pasti dia berisi data yang lebih besar dari data node parent-nya. Ya, itu ketentuannya. Berarti tadi kalau Anda ingin menempatkan sebuah node di kiri atau kanan, pastikan dia yang berada di posisi kiri itu lebih kecil datanya dari parent node-nya. Nah, yang kanan itu dia lebih besar datanya daripada parent node-nya. Ya, itu saja yang perlu Anda ingat. Sekarang kita lihat contohnya, bagaimana kita menempatkan node itu ke dalam binary tree dengan operasi insert data. Oke, untuk insert data, sama algoritma jenis dengan yang tadi, yang terakhir, di mana pada saat ingin melakukan lokasi untuk node yang akan diinsert, pasti dimulai dari root. Pertama kali kita mulai dari root. Tidak boleh dari lift-nya. Ya, tidak boleh dari node tertentu. Wajib mulai pencarian lokasi itu dari node root. Ya, node yang paling atas dalam binary tree Anda. Ya, kemudian jika ingin mengisipkan node tertentu, ya, pasti tadi dia itu kalau kecil dari root, maka dia berada pada left, ya. Kalau dia lebih besar dari root, maka dia diletakkan di right, ya. Saya jelaskan lagi, nanti di sini root, ya, root itu dia posisinya boleh sebagai parent node. Ya, root itu pasti dia sebuah parent node. Tetapi parent node itu bisa jadi dia bukan sebuah root. Ya, maka di sini, kenapa dikatakan dia root, kecil dari root? Karena tadi kita mulainya dari root. Tetapi nanti kalau kita mulainya bukan dari root atau pada level selanjutnya, berarti dia posisinya sebagai parent node. Ya, mungkin nanti dengan contoh bisa lebih memahami, ya, algoritma ini. Oke, ini contoh implementasinya. Kemarin kalian sudah mempraktekkan bagi yang kelas dan jil. Ya, di sini kita coba menggunakan apa, saya kasih contoh soal dulu, ya, untuk mengimplementasikan algoritma insert tadi, ya. Misalnya di sini kita punya lima buah data, ya. Ada dua, tiga, empat, satu, dan lima, ya. Kita akan memasukkan tipe data integer ini ke dalam binary tree, ya. Algoritmanya tadi kan kita pertama kali wajib membuat sebuah node. Ya, berarti node itu nanti ada isi data, ada posisi left, dan posisi right-nya, ya. Pada saat pertama kali kita ingin meng-insert dua, ya, dua, pastinya, ya, dua ini akan menjadi apa di dalam binary tree kita. Ini saya. Saya bikin satu buah slide kosong, ya, biar dicurut-curut. Oke, sekarang kita akan menerapkan algoritma tadi. Kita punya lima buah. Data, ya. Oke. Ya, berarti kita punya satu buah. Ya, misalnya kita di sini ingin insert. Dua. Ya, kita ingin insert dua. Otomatis apa? Kita akan punya satu buah nodel, ya. Nodel kita itu pasti dia punya tiga buah bagian, ya. Di sini, saya cari-cari, berarti sini ada dua. Ya, sini left. Ya, pada saat kita insert dua, otomatis dua ini akan masuk ke dalam binary tree kita. Ya, dia ditampung ke dalam sebuah node. Ada posisi left, ada left. Karena binary tree kita ini pasti dalam keadaan kosong, berarti otomatis dia tidak punya left, tidak punya right. Ya, posisinya di sini apa? Kalau dia cuma punya satu buah nodel di dalam binary tree. Dia hanya punya node. root, ya. Ya, enggak? Ini yang lain memperhatikan atau gimana, nih? Coba direspon, ya. Iya, Bu. Oke ya, berarti tadi kita pasti insert pertama kali dua. Dua itu kita buat dia ke dalam sebuah node, ya. Ada data, ada posisi left dan right. Otomatis, ya, tree kita dalam keadaan kosong, dua ini pasti dia menjadi root-nya. Ya. Kemudian kita ingin insert. Kita lanjut, kita ingin insert tiga. Ya. Kita insert tiga, kita masukkan algoritma penyisipannya tadi. Pastinya yang berada di left itu dia lebih kecil dari root atau parent-nya. Yang di posisi right-nya pasti dia lebih besar daripada root-nya. Sekiranya kita cek. Nah, tiga ini dia berada di left atau right dari si dua? Right, Bu. Right, ya. Right. Oke, kita bikin sini gambarnya. Ya, ini saya enggak tulis left-right, ya. Karena kalian ingat saja yang kiri ini left, yang kanan ini right. Ya, berarti tadi tiga pasti berada di kanan, kan? Jadi, di sini tiga. Ya, di sini dua ini tetap root. Root itu dia tidak berpindah-pindah. Ya, berarti tadi si tiga itu menjadi apa? Right child dari si dua. Ya. Maka pada saat kita insert tiga, kita punya dua buah data. Di mana yang porsi sebagai root itu adalah dua. Ya, tiga itu merupakan right child dari si dua. Ya. Sekarang kita lanjut. Kita ingin insert. Insert empat. Oke, kita insert empat. Tadi di dalam benar retry kita sudah punya dua buah data ini. Ya, kita bikin gambarnya. Ini tadi dua. Posisinya root. Kita punya tiga. Tiga itu adalah right child dari dua. Sekarang kita ingin insert empat. Ya. Kita jalankan algoritmanya. Dia pasti pertama kali ngecek atau mulai dari root. Ya. Dia ngecek. Apakah empat ini akan menjadi left atau right child dari si dua. Gimana letaknya empat ini? Right. Right kan. Oke, berarti dia akan ditempatkan di right child dari dua. Tetapi dua ini sudah ditempati oleh tiga. Ya. Right child dari dua itu sudah ada tiga. Maka dia akan melakukan algoritma lagi. Ya, pengecekan. Ya, berarti empat ini akan dibandingkan dengan tiga. Dia besar atau kecil. Dia di kiri atau kanan dari si tiga, empat ini. Di kanan, Bu. Di kanan, ya. Berarti empat itu adalah right child dari si tiga. Ya, berarti kita nambah levelnya. Kalau tadi kita cuma punya satu level, pada saat kita insert empat, level kita bertambah satu. Ya, berarti di sini saya kasih. Ini level. Kalau root itu level berapa? Masih ingat? Nol. Level. Itu nol. Oke. Kalau tiga ini dia level? Satu. Satu. Ya, tadi pada saat kita insert tiga, dia cuma sampai di level satu. Pada saat kita insert empat, kita bertambah levelnya. Ya, berarti sekarang level kita menjadi level dua. Itu pada insert empat. Kalau kita insert satu lagi. Di mana mau saya coret? Kita ingin insert. Insert berapa lagi itu? Insert satu, ya. Insert satu. Anda perhatikan nih gambar pada saat insert empat. Ya, pasti dia mulai dari root. Dia ngecek satu ini dia left child atau right child dari si dua. Left. Left. Ya, oke. Level kita bertambah enggak? Tidak. Levelnya enggak ditambah, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. Oke. Berarti gambar dari binary tree kita sekarang ini adalah. Berarti dua. Ini tadi root. Ya, berarti tadi di sini ada tiga. Tadi di sini ada empat. Tidak. Tadi ada satu, ya. Berarti satu itu merupakan sibling dari si tiga. Level kita tidak berubah. Kita punya satu, dua, tiga. Level kita tetap pada saat insert satu. Ya, nanti di sini kita punya level nol. Level, ini saya singkat lagi lah, ya. Level dua, ya. Level. Ya, pada saat kita insert satu, kita punya empat buah node bentuk gambar struktur binary tree-nya seperti ini. Ya, level kita tidak bertambah, cuma node-nya itu bertambah di kiri dari dua. Ya, satu itu menjadi sibling dari si tiga. Terakhir, pada saat insert lima, coba. Insert lima, di sini gimana prosesnya? Apa yang terjadi perubahan? Ya, coba Anda pikirkan. Levelnya nambah, Bu. Oke, levelnya menambah menjadi? Berapa? Jadi tiga. Jadi tiga, Bu. Ya, tiga, kan. Kemudian lima ini menjadi titik-titik left atau right child dari siapa? Right child dari empat, Bu. Oke, berarti lima ini kan right child dari si empat, kan? Oke, berarti tadi kondisinya pada saat kita insert lima. Ya, nanti silakan Anda bikin aja prosesnya di sini, ya. Ini enggak muat saya nulisnya di sini, Anda tulis ada catatan Anda. Berarti insert lima, level kita bertambah menjadi tiga, dan lima itu dia merupakan right child dari si empat, ya. Bentuk dari gambar binary tree kita itu berubah, ya. Bukan ini lagi. Oke. Saya, yang lain silakan ditambah di catatannya. Nah, itu untuk proses insert atau penyisipan data di dalam binary tree. Yang perlu Anda ingat, posisi di kiri itu dia lebih kecil dari parent node-nya. Di kanan itu dia lebih besar dari parent node-nya. Kalau dia di kiri atau kanannya itu sudah berisi node, maka dia akan bertambah satu level di bawahnya. Ya, seperti ini tadi. Pada saat insert empat, ya. Pada saat insert empat, dia melakukan pengecekan di root. Pastinya empat ini berada di right child dari si dua. Karena dua ini sudah ada isinya tiga, maka dia akan bertambah levelnya satu. Empat itu menjadi right child dari si tiga, level bertambah satu. Begitu juga dengan kondisi pada saat insert lima ini tadi, ya. Lima ini levelnya bertambah menjadi level tiga. Dan lima itu merupakan right child dari si empat. Ya. Oke. coba ini. Soal dua saya ini. Coba ya, soal dua. Silakan Anda ikuti setiap operasinya ini. Berarti di sini kita punya tujuh buah data. Berarti nanti dia menjadi tujuh buah node di dalam binary tree. Silakan Anda coba bikin. Ya. Bentuk gambar binary tree terakhirnya itu apa. Dan berapa level dia. Coba ya. Masing-masing di rumah. Itu kan ada alat tulisnya. Ada buku dan penanya. Silakan Anda coret. Ya. Bikin gambar binary tree dari tujuh buah data kita ini. Kita melakukan insert. Oke ya. Saya kasih waktu lima menit. Bisa? Silakan. Bisa ya. Lima menit. Mana nih responnya? Nanti saya panggil acak ya. Silakan. Soal dua ini Anda bikin ke dalam bentuk binary tree-nya. Berapa level dia. Lalu gambar binary tree-nya. Saya tunggu lima menit dari sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Ada tiga Ada empat Ada satu Ada lima Tadi kan terakhir disini kan Terus kita ingin insert Insert tiga lagi Data yang keenam Logikanya sama Tiga ini Dia ngecek dari root Berarti dia kan lebih besar dari si Dua kan Pasti dia menjadi right child dari dua Kemudian Si right child dari dua ini Sudah ada isi tiga Berarti kan datanya sama nih Kita ingin insert tiga Ternyata tiga sudah ada Dia masih bisa di insertkan ke dalam binary tree Ada algoritma itu Kalau datanya itu sama dengan yang akan di Insertkan Maka dia akan diposisikan di Left childnya Berarti tiga yang kedua Itu akan menjadi Left child dari si Tiga yang pertama Berarti level kita itu tidak bertambah Jumlah datanya atau jumlah nodelnya itu bertambah Tetapi dia berada di sisi kiri dari si parent node-nya Maka tadi pada saat kita insert tiga yang keenam kali ini tadi Maka bentuk binary tree kita seperti ini Dia akan menempati posisi left childnya dari data yang duplikat tersebut Begitu juga nanti misalnya Kita insert dua lagi misalnya disini Insert dua lagi Terakhir gambar kita ini Berarti kita insert dua Nah kemana dia perginya nih Insert dua yang ini Pasti dia ngeceknya disini kan Di root dulu kan Iya bu Berarti dia kan sama nih Pasti dia berada di left childnya kan Left child dari si dua Kemudian dua ini dia sudah berisi satu Maka dia nanti Pastinya akan menjadi Child node dari si satu Apakah kiri atau kanan Dua yang ke Selanjutnya ini Kiri atau kanan dari satu Kanan bu Kanan bu Berarti disini tambah nodonya berarti ya Ya dua Oke Nah ini kalau kita ingin insert dua Tadi dia ngecek dari root Dua Berarti dua ini ternyata sudah ada di dalam binary tree Pasti kita Pasti dia akan Menjadi left child dari si dua Dua yang dia ngecek pertama kali ini Akan menjadi parentnya Ya Kemudian ternyata dua itu Sudah punya left childnya si satu Maka dia akan melakukan Perbandingan disini Apakah dua itu besar atau kecil dari satu Oh ternyata dia besar Besar itu pasti dia menjadi Left child dari si satu Ya maka Dua ini dia menjadi Right child dari si satu Ya Dan dia berada di level yang sama Antara tiga dan empat Ya dia levelnya sama Tetapi dia bukan sibling dari tiga dan empat Ya Dua ini adalah Level yang sama antara tiga dan empat Dan dia bukan sibling dari tiga dan empat Ya dua ini dia tidak punya sibling Tiga ini siblingnya siapa? Yang di level dua ini Ini yang saya kursor ini Empat Empat ya Oke Kalau empat ini siblingnya siapa? Empat siblingnya tiga bu Empat siblingnya tiga Empat parentnya siapa? Empat parentnya siapa? Tiga bu Tiga bu Empat childnya siapa? Lima Dua ini? Dua yang di level dua ini Parentnya siapa? Satu bu Satu bu Satu Oke ya Dua yang pertama ini yang di root ini parentnya siapa? Dia root bu Enggak punya parent bu Oke Ya Pastinya root itu dia tidak punya parent Dia berada level tertinggi dari node di dalam binary tree kita Oke ya Itu tambahan untuk data yang akan diinsetkan di dalam binary tree kita Kalau dia kecil Berada di kiri Dia besar Dia berada di kanan Kalau dia sama Data yang ada di dalam binary tree dia di posisi Di latar Oke Sampai disini ada yang ditanyakan? Dua saat ini belum ada bu Oke ya Silahkan itu Masih ada soal ketiga Nanti silahkan anda coba-coba bikin gambar binary tree Oke Tadi ini ada berapa level nih? Di gambar saya ini? Ada 0, 1, 2, 3 bu Oke tiga Jenis binary tree nya apa nih? Full, complete atau skewed? Complete bu Complete Oke Dia balance atau unbalance binary tree? Unbalance bu Unbalance bu Oke Oke ya disini kita tambahin ya Berarti tadi kita punya levelnya berapa? Levelnya tiga bu Tiga Jenis tree nya itu tadi apa? Complete 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 Ya nanti Saya akan minta Detail data ini Complete binary tree Terus jenis tree nya dia adalah Unbalance Unbalance Binary tree Ya sampai disini kita berapa tadi nih? Tujuh kali insert Maka jenis Atau identitas dari binary tree kita itu dia punya tiga level Jenisnya complete dan dia kategorinya unbalance Binary tree Oke ya Kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke operasi delete data di dalam binary tree Nah disini ada ketentuan atau algoritma Untuk delete data di dalam binary tree Yang pertama kali harus anda cek adalah Jikalau data yang ingin kita delete itu posisinya lift Lift itu apa kemarin pengertiannya node lift di dalam binary tree Ada yang ingat? Lift itu adalah node di dalam binary tree yang tidak memiliki child Ya dia gak punya cabang Sehingga Kalau dia akan di delete Dia tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap alokasi memori Ya kalau kita ingin delete si node lift Otomatis dia tinggal di delete aja Gak ada mempengaruhi ke dalam node lainnya Karena dia posisinya lift Dia tidak punya child Left ataupun right childnya Ya Nah itu kondisi yang pertama untuk Delete data di dalam binary tree anda Kemudian kondisi yang kedua Jikalau data yang ingin di delete itu Dia hanya memiliki satu anak Atau satu child Boleh itu left child ataupun right child Ya maka si child tersebut Atau node childnya Langsung menggantikan posisi dari parentnya Ya kondisi yang kedua Saya ulangi lagi Jikalau data yang ingin di delete itu dia Posisinya parent node dengan satu node child Maka yang menggantikannya itu langsung si child node nya Ya nanti sih kita gambarkan Ya kita buktikan dengan algoritma ini Lalu ketentuan yang ketiga Ya berarti tadi ada punya tiga ketentuan ya Yang pertama itu kalau dia node nya lift Langsung di delete lift tersebut Yang kedua jikalau dia parent node Cuman satu child maka otomatis child nya Menggantikan si parent node yang dihapus tersebut Kondisi yang ketiga jikalau delete Data yang ingin kita delete itu adalah node parent dengan dua anak Berarti dia punya left child dan right child Maka disini algoritma cukup panjang Ya maka node yang diambil Untuk menggantikan node yang dihapus adalah Yang pertama dia berada dari left substringnya Anda perhatikan yang posisi kiri Lalu yang diambil adalah node yang paling kanan Atau nilainya terbesar Ya atau kalau Anda tidak ingin menggunakan Yang kondisi A ini ada kondisi kedua Anda ingin mengambil dari right substringnya Ya maka yang diambil itu adalah node yang paling kiri Nilai terkecilnya Ya kita coba dengan contoh Ini adalah ketentuan yang pertama tadi Kalau Anda ingin melakukan delete data di dalam binary tree Posisinya itu ada lift Ya yang sebelah kiri ini adalah bentuk binary tree awal Ini setelah operasi Setelah operasi Setelah operasi delete Ini kita punya berapa nih satu dua tiga empat ada delapan data di dalam binary tree ya Yang menjadi lift node berapa aja ini coba anda identifikasi dulu Empat 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 Satu ini satu nih Sepuluh Sepuluh Oke Enam Empat sepuluh Berarti ada empat buah node yang posisinya sebagai lift kan Ya Bu Ada satu Empat Enam Dan sepuluh Ya Misalnya dari keempat node lift tersebut Salah satunya kita ingin delete Misalnya saya ingin delete satu nih Ini ya yang saya silang merah ini Berarti satu Otomatis dia tidak berpengaruh ke node yang lain Karena dia posisinya lift Maka dia langsung dihapus Gak ada datanya ini setelah node Berarti satu itu otomatis dia hilang Berarti yang tadi tiga ini dia punya dua buah node Left sama right Setelah dihapus satu dia Cuma punya satu buah right childnya Ya Ini untuk ketentuan yang pertama Kalau Anda ingin delete data Posisinya itu sebagai lift node Maka dia langsung dihapus Tidak berpengaruh kepada node yang lain Ini mudah mengingatnya algoritmanya Ya Sekarang contoh selanjutnya Ketentuan yang kedua Kita ingin delete parent dengan satu substri Atau satu buah anak Ya Misalnya disini Yang gambar sebelah kiri ini ya Binary tree awalnya Yang kanan ini setelah operasi Ya Kalau disini kita ingin menghapus tujuh Tujuh itu posisinya adalah sebagai parent Dengan satu buah node Ya Otomatis Kita hapus tujuh Yang menggantikan tujuh ini pasti si Enam Ya kalau tadi Di awal Enam itu dia di level Berapa nih? Satu, dua, tiga Enam ini dia berada di level Tiga Setelah kita hapus tujuh Ya Maka level kita berubah Enam ini dia menjadi Left child dari sembilan Dan level kita itu menjadi Dua Ya Ini juga mudah menghafal Algoritmanya Kalau kita ingin Delete data Ya Posisinya parent dengan satu buah child Otomatis Si parentnya dihapus Childnya menggantikan posisi si parent Ya Ini dia ya Enam itu menjadi Left child dari sembilan Kalau di awal tadi Enam itu dia adalah Left child dari tujuh Dia berada di level tiga Setelah dihapus tujuh Ya Nah dihapus tujuh Enam ini dia Menggantikan si tujuh Dan level kita itu Berubah dia menjadi level Dua Ya Nah itu untuk ketentuan yang Dihapus node parent dengan satu buah child Sekarang kita lihat Ketentuan yang ketiga Ya Kalau kita ingin menghapus node parent Di mana dia punya left child dan right childnya Nah sekarang Anda perhatikan Dari gambar saya yang pertama ini Yang sebelah kiri Yang di atas ini adalah kondisi awalnya Yang di bawah ini setelah penghapusan data Ya Nah Misalnya kita ingin menghapus tiga Tiga ini dia posisinya adalah parent dari satu dan empat Dia punya dua buah child Siapa yang wajib menggantikannya Nah kalau Anda Ya Tadi kan ada dua kondisi ya Mau dipakai dia posisi kiri Ambil yang nilai paling besar Atau Anda ingin mengambil yang sebelah kanan Ambil nilai yang paling kecil Di sini Saya menggunakan algoritma yang kedua Saya mulainya itu dari kanan Karena empat ini dia Posisinya sebagai left Dia tidak punya child note lagi Otomatis empat ini yang menggantikan si tiga Ya empat itu naik ke atas Empat itu menjadi parent dari satu Yang tadi di awal Empat itu dia merupakan sibling dari satu Setelah kita hapus parentnya Otomatis empat ini dia Naik ke atas Dia menjadi parent dari satu Ya Di sini kita penelusurannya sebelah kanan Kalau Anda ingin melakukan sebelah kiri Itu juga boleh Berarti satu Itu menggantikan tiga dia boleh Tetapi di sini Kalau di Algoritma saya Kita mengasumsikan Kita mengambil Yang sebelah kanan Tetapi nilai yang paling Kecil nantinya Ya karena tadi ini tadi Ini kan ada dua pilihan nih Tetapi kalau di saya Kita menggunakan yang ini Yang B Kita seragamkan Kita itu mengambilnya dari Right substri Kita ambil nilai yang terkecil Ya Kita mulainya yang kanan Kemudian di sini Misalnya kita Contoh ambil yang Algoritma yang B tadi Kita delete sembilan Sembilan itu Dia merupakan parent dari Tujuh dan Sepuluh Dan tujuh ini Dia punya Punya Child note lagi Ya dia punya Child note lagi Si 6 ini Ya Maka kita ingin Hapus si sembilan Ya Ini dia penelusurannya Sebelah kiri Ya berarti dia akan Mengambil nilai terbesar Dari Yang posisi kiri Ya Maka di sini Bentar Bentar Tadi kita hapus sembilan Ya Oh enggak Ini tetap yang pakai Algoritma yang kedua Tadi ya Sebelah kanannya Berarti sembilan itu Otomatis dia digantikan Oleh si Sepuluh Ya Saya ulangi kembali Tadi Untuk penghapusan Data di dalam Meneritri Yang dia posisinya Parent note Kita ambil Penelusurannya Sebelah kanan Ya Yang sebelah kanan Ambil nilai paling Kecilnya Ya Contohnya di sini Sembilan Sembilan itu dia Posisinya Parent note Dari tujuh Dan sepuluh Maka yang menggantikan Sembilan itu Kita ambil yang Posisi kanan Berarti otomatis Sepuluh ini naik Menggantikan sembilan Sepuluh itu menjadi Parent note Dari tujuh Setelah dihapus Sembilan Ya Oke Sampai di sini Ada yang ditanyakan dulu Ada yang kurang jelas Untuk Let Parent note Oke Ya Gimana Posisi mana Maksudnya Kalau posisi kanan Terus yang paling kecil Itu gimana ya bu Soalnya kan Kalau yang kanan Empat lebih besar Dari satu Tujuh sama sepuluh Juga lebih besar Sepuluh Oke Anda cek ya Misalnya tadi kan Di sembilan ini Sembilan ini kan Kebetulan dia cuma Punya satu buah Parent Satu buah Child note Misalnya di sepuluh ini Dia punya Child note lagi Maka nanti Gak agak Oke oke Ini Misalnya di sini Contoh selanjutnya Lima Lima ini Posisinya dia sebagai Root Dan dia juga Sebagai parent note Ya Root itu boleh dihapus Boleh Di sini kan Posisinya dia adalah Sebuah parent note Dengan dua buah Child Ya kan Ada kiri dan kanan Ya Nah Tadi kan kita penelusurannya Kalau kita Delete parent note Dengan dua buah Child Kita bergeraknya Di sebelah kanan Ambil yang nilai Paling kecil Ya Logikanya di sini Kita hapus Lima Pasti Kalau Dia hanya punya Tiga dan Sembilan Otomatis Sembilan ini Naik menjadi Menggantikan Lima Tetapi Karena Sembilan ini Dia punya Dua buah Child note lagi Ya Dia punya Dua buah Child note Maka Kita akan Mencari nilai Terkecil Dari Level Selanjutnya Ya berarti Di sini Tadi Saya ulangi lagi Kalau Lima ini Hanya punya Tiga dan Sembilan Otomatis Sembilan Menggantikan Lima Karena Sembilan ini Dia punya Substri lagi Di bawahnya Tujuh Dan Sepuluh Ya Maka Yang menggantikan Lima ini Pasti Si tujuh Tetapi Tujuh ini Dia punya Child note lagi Ya Si enam Maka Yang tepat Menggantikan Si lima ini Adalah Si enam Enam itu Naik ke atas Ya Enam naik ke atas Beda artinya Kalau enam ini Tidak ada Tujuh itu Dia Tidak punya Child note Otomatis Ya Saya ulangi lagi Misalnya Gambar kita Binary 3 ini Tidak punya Enam Kita hanya Sampai Dua Level Ya Otomatis Kita hapus Lima Yang menggantikan Lima itu Adalah Si tujuh Tetapi Di sini Kita punya Tiga buah Level Ya Tujuh ini Punya Left child Maka Otomatis Yang tepat Menggantikan Si lima Ini Adalah Enam Ya Ini adalah Untuk Menghapus Parent note Dimana Dia Memiliki Dua buah Child note Ya Dengan Kondisi Dia Punya lagi Level Di bawahnya Ya Maka Hasil terakhirnya Pada saat kita Hapus lima itu Enam Menggantikan Si lima Enam Ini menjadi Road Ya Ya Ini nanti Silahkan Boleh Dicari Kalau Nggak Salah Saya Punya Banyak Latihan Silahkan Nanti Anda Coba Kerjakan Latihannya Oke Bisa Paham Sampai Di sini Bu Jika Tujuhnya Itu Punya Dua Child note Enam Misalnya Ada lagi Di Right Nya Misalnya Di sini Delapan Iya Berarti Delapan Yang diambil Ya Bu Enggak Tetap Enam Tadi kan Kalau kita Penelusurannya Sebelah Kanan Ambil Yang paling Kecil Nilainya Ya Tadi kan Pilihannya Kan Antara Enam Dan Delapan Yang mana Yang kecil Enam Atau Delapan Berarti Terserah Berarti Ya Bu Mana Kiri Mana Kanan Yang penting Yang kecil Ya Bu Pastinya Yang kecil Itu kan Sebelah Kiri Oh Iya Bu Ya Ini Misalnya Lagi Dari gambar Saya ini Enam Ini Punya Misalnya Child Lagi Enam Ini Misalnya Dia Punya Empat Kan Gak Mungkin Kan Karena Dia Beradanya Tadi Pertama Kali Di Lima Rout Nya Gak Mungkin Empat Empat Itu Gak Mungkin Menjadi Left Child Dari Enam Itu Menyalahi Aturan Empat Itu Pastinya Dia Berada Di Kiri Dari Lima Misalnya Disini Apa Ya Misalnya Disini Lima Lagi Di Bawah Enam Ini Ada Left Child Lima Misalnya Maka Kita Hapus Lima Yang root Ini Maka Yang Menggantikannya Itu Adalah Lima Lagi Ya Ya Yang Ngambil Nilai Yang Ter Misalnya Disini Ada Delapan Ya Kita Hapus Lima Yang Posisinya Derot Kalau Bentuk Binary Tree Kita Seperti Ini Maka Lima Ini Akan Dihapus Dan Dia Akan Digatikan Oleh Lima Yang Kedua Karena Kan Data Itu Kan Boleh Duplikat Dalam Binary Tree Ya Artinya Yang Ditampilkan Itu Adalah Lima Yang Kedua Tapi Isi Datanya Sama Tetapi Alokasi Memorinya Kan Ini Berbeda Lima Ini Dia Adalah Parent Dari Lima Ini Adalah Child Dari Seenam Kalau Yang Ini Tadi Lima Yang Pertama Itu Dia Melupakan Root Ya Ada Lagi Yang Masih Kurang Jelas Sebelum Saya lanjut Traversal Kita Belum Masuk Coba Kalau Tidak Ada Pertanyaan Ini Kita Latihan Dulu Untuk Pemahamanan Anda Pertama Untuk Struktur Data Tree Saya Perhatikan Di Sebelah Kiri Kalau Kita Ingin Delete H Apa Yang Terjadi H Itu Posisinya Apa Dari Binary Kita Left Left Maka Dia Langsung Dihapus Saja Kan Dia Tidak Mempengaruhi Node Yang Lain Ya Kemudian Kita Delete F Delete F F itu Posisinya Sebagai Apa F C Lain Tidak 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 Lain 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 Berarti dia Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh Langsung Di Delete Kita Delete D D D Itu Posisinya Dia node Parent Memiliki Satu Buah Child node Maka Kita Hapus D Yang Menggantikan D Siapa G G G G G G Kita bikin Gambarnya Ini setelah Delete Ini ya Berarti Gambar kita Itu A B C Tadi Itu Kita Punya E Kita Punya I Ini kan Sudah Dihapus Tadi Yang H Sama F Terus Kita Hapus D Berarti Dia Menjadi G Itu Dia Satu Level Dengan E Ya Ini Setelah Delete D D D D Otomatis Dia Digantikan Oleh G Yang Tadi G Itu Berada Di Level Berapa Ini Level 3 Setelah Kita Hapus D G Itu Berada Di Level 2 Dia Sejajar Dengan E Kalau Kita Delete A Delete A Cek Yang Sebelah Kiri Ambil Yang Cek Yang Sebelah Kanan Ambil Yang Paling Kecil Delete A Gimana Bentuk Gambar Teri Kita Nih Hanya Udah Kedalete Belum Hanya Udah Kedalete Belum Udah Kita Ngikutin Aturan Ini Dia Mengikuti Dia Delete Yang Keempat Ini Delete A Bentuk Gambar Kita Ini Yang Saya Bikin Baru Ini Hapus A Yang Menggantikan A Siapa Ibu I I I Atau E Cek Lagi Yang Terkecil Berarti E Berarti Sekarang Bentuk Binary Tree Kita Adalah E Ya Di Sini C Terus Sini D Ini G Berarti Sini I Tadi Coba Kita Hapus A Kita Lihat Sebelah Kanan C Itu Seharusnya Kan C Yang Menggantikan Si A Ternyata Si C Ini Dia Punya Left Child Si E Ya Maka C Ini Tidak Jadi Menggantikan Si A Kita Lihat Dulu Si E Ya E Dia Tidak Punya Life Child Dia Cuman Punya Right Child Ini Kan Pasti Dia Posisinya Besar Dari Si E Maka Yang Menggantikan Si A Itu Adalah Si E Ya Oke Maka Untuk Delete A Yang Menggantikannya Adalah Si Ini Ini Adalah Bentuk Gambar Peneritri Setelah Di Delete A Ya Kita Mengikuti Setiap Proses Delete H Tadi H Hilang Delete F F F Juga Dihapus Delete D Ini Bentuk Gambarnya Delete A Ini Bentuk Gambar Peneritri Nya Ya Coba Saya Masih Punya Contoh Lain Nggak Oke Oke Nah Ini Contoh Yang Pertama Contoh Yang Selanjutnya Coba Anda Pikirkan Delete A Yang Menggantikan A Siapa K K Ya Si Taruh Di Sini K Nilai Oke Delete D Siapa Menggantikan D D D Itu Posisinya Parent Note Dengan Dua Buat Child Kemudian Child Itu Dia Punya Child Lagi Level Di Bawahnya Berarti Cek Yang Paling Kecil Dari Posisi Kanannya H Oke H Oke Di Delet B F Delet B Delet B Delet B F Karena Dia Paling Kecil Kan Iya Bu B Ini Aturannya Yang Menggantikannya Adalah Si H Ternyata H Ini Punya Child E Otomatis Yang Menggantikan B Ini E Ternyata Dicek Lagi E Ini Ternyata Dia Punya Left Child Lagi F F Ini Dia Punya Left Child Lagi Enggak Enggak Berarti Yang Menggantikan B Berarti F Berarti F Delete I I Itu Ingat I Itu Dia Punya Satu Buah Left Child J J J Itu Dia Parent Dari C L Yang Mana Menggantikannya L Kok L K Kau Udah Hilang Kau Udah Hilang Kan Naik Ke Atas Ini Ini Posisinya Dia Parent Not Yang Memiliki Satu Buah Child Not Kan Ya Bu J Kan Itu Ketentuan Yang Kedua Kan Dari Algoritma C Ya kan Ketentuan Yang Pertama Tadi Posisinya Lift Ketentuan Yang Kedua Itu Posisinya Parent Dengan Satu Not Ketentuan Yang Ketiga Itu Parent Dengan Dua Buah Not Ya Pasti Disini Yang Menggantikan I Adalah Si J Kita Cek Lagi J Ini Punya Left Child Enggak Dia Enggak Kan Dia Hanya Punya L Otomatis Yang Menggantikan C Ini Adalah C C Ini Ya Maka Terakhir Bentuk Piner Intri Gita Itu Adalah Ini Ya Berarti K J L Ya Kemudian Yang Sebelah Kanan Yang Sebelah Kirinya Apa F F Kemudian A Bikin Binary Tree Sesuai Dengan Levelnya H Ini Satu Level Dengan L Tadi C Itu Dia Satu Level Dengan H C C C Ini Terakhir Dia Menjadi 1 2 3 Jadi 3 Level Ya Ini Setelah Dilakukan 4 kali Delete Ini Hasil Hasil Akhirnya Oke 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 sampai disini ada yang ditengahkan dulu Ya saya ulangi lagi Untuk contoh yang saya tampilkan ini Berarti tadi kita punya Levelnya berapa tadi nih Coba Berapa levelnya Yang pertama Setelah dilakukan 4 kali delete maka dia menjadi level 3 Yang tadi ini rootnya siapa A Setelah dilakukan penghapusan Menjadi root siapa Oke Oke Jumlah datanya disini ada berapa node Yang sebelah kiri Jumlah node Jumlah node Ada berapa Coba kalian hitung 12 bu 12 Oke setelah dilakukan 4 kali Jumlah node 8 bu 8 oke Oke Yang menjadi node lift Setelah 4 kali delete Siapa aja Node lift C E G L bu Oke C E G L Oke Jenis binary tree nya apa ini Yang gambar kedua ini Full complete atau skewed Skewed kan gak mungkin ya Berarti pilihannya kan full atau Complete 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 bu Complete ya Kenapa gak full Karena J ini kan dia gak punya Left child J ini juga dia gak punya Right sama Right sama left childnya Maka dia jenisnya adalah Complete Kategori binary tree nya Balance atau unbalance Unbalance bu Oke Unbalance ya Tetapi kalau dia dikatakan Balance Jika J ini punya Left child nya Kalau J ini punya Left child Maka dia termasuk Kategori Balance tree Tetapi karena J ini Tidak punya left child Maka gambar Binary tree kita ini Masuk ke dalam Kategori Unbalance Ya Kemungkinan nanti Ya Untuk binary tree Ya itu saja Untuk yang Anda Perlu ketahui dan Pahami tadi ya Ada node-node Road List Lalu untuk insert Untuk delete Berapa jumlah node Berapa level Ya Terus jenis binary tree Dan kategorinya Ya silahkan nanti Banyak-banyak Dicari soal Anda permahir diri Anda Untuk Insert Dan juga Delete node Di dalam Binary tree Oke Ada yang ditanyakan Sampai disini Waktu kita Masih ada 10 menit lagi Dada Ibu Oke Yang soal Nomor 3 Yang ibu suruh tadi Itu kan bu Kalau misalnya Ada angka 5 Dan 7 Yang paling kecil itu Itu Dicari dari Root juga ya bu Ya Pasti dia mulai Pertama kali dari Root Ini Ketentuan Ini tadi Pencarian lokasi Untuk node Yang akan Insert Selalunya Dimulai dari Root Tidak boleh Kita pilih-pilih Ya Pasti dari Root Nah ini nanti Silahkan lah Anda bikin Binary tree Oke Yang lain Dan sedikit lagi ya Tentang Ini Transversal Transversal itu Bagaimana Cara Anda Mencetak Data Di dalam Binary tree Karena dia Binary tree Itu datanya Merupakan Hierarki Punya level Dan posisi Maka untuk Mencetak data Yang ada Di dalam Binary tree Kita punya Algoritmanya Juga yang harus Dipatuhi Ya Di sini Ada tiga cara Untuk Mentreversal Data di dalam Binary tree Ada Pre-order Ada In-order Dan Post-order Ya Untuk Tree yang Kosong Traversal Tidak perlu Dilakukan Karena Datanya Tidak ada Apa yang Akan Anda Cetak Ya Sekarang Kita lihat Satu Per satu Untuk Traversal data Di dalam Binary tree Ini algoritmanya Untuk Pre-order Ya Ada Tiga buah Algoritma Yang wajib Anda Jalankan Kalau Anda ingin Men-traversal Data Secara Pre-order Yang pertama Kunjungi dulu Root-nya Atau Parent Nod-nya Kemudian Lanjut Ke Posisi Kiri Ya Dari Tree Anda Kemudian Semua data Yang di Posisi Kiri itu Sudah Anda Kunjungi Maka Berakhirnya Di Kanan Ya Maka Untuk Mencetak Atau Traversal Data secara Pre-order Itu Mulai Dari Root Left Dan Right Ini Untuk Mempermudah Anda Mengingat Algoritmanya Ya Posisi Root-nya Itu Tambah Left Chalnya Itu B Right Chalnya Itu C Maka Yang akan Di Traversal Itu Pertama Kali Tambah B Dan C Ya Dia Mutarnya Itu Dari Root Ke Dia Mutat Ya Terakhir Di Ya Root Left Dan Right Ya Silahkan Anda Ingat Misalnya Di sini Saya punya Gambar Binary Tree A Sampai G Ya Maka Kita ingin Melakukan Traversal Secara Pre-order Pastinya Kita Mulai Pertama Kali Itu Dari A Maka Si A Yang A Yang Di Maka Dia A Mulai Dari A Dia Akan Mencetak A Kemudian Dia Lanjut Ke Left Child A Ini Dia Punya Left Child B B Ini Dia Posisinya Adalah Parent Ya Posisinya Dia Berada Di Atas Maka Langsung B Ini Juga Dia Dicetak Maka Setelah B Dicetak Dia Lanjut Ke Left Child Dari B Left Child Dari B Siapa C Maka Dia Kita Cetak Tadi A B Dan C Ya Kemudian Setelah Dicetak C C C Ini Punya Enggak Left Child Oh Enggak Ada Berarti Dia Pindah Ke Sibling Nya Ya Ke D Dia Pindah Ke D Maka Kita Akan Mencetak Si D Ya Setelah Mencetak Si D Pasti Kita Lanjut Ke Sebelah Kiri Ya Si D Ini Punya Enggak Left Child Oh Ternyata Punya Si E Maka Dia Langsung Dicetak Si E Dia Ngecek Lagi E Ini Punya Enggak Dia Left Child Oh Ternyata Punya Si G Dia Cetak Si G Lalu Dia Ngecek G Ini Punya Left Child Enggak Ternyata Tidak Ada Maka Dia Naik Lagi Ke Level Di Atasnya Maka Dia Berpindah Ke F Ya Naik Dia Ke Level Di Atasnya Dia Mencetak Ke F Ya Maka Sampai Di F Dia Ngecek F Ini Punya Enggak Left Child Enggak Ada Punya Enggak Di Right Child Enggak Ada Berarti Si F Ini Dia Ngecek Ke Level Di Atasnya Lagi Kenapa Level Di Atasnya Karena Yang Sebelah Kanan Dari A Ini Belum Dicetak Maka Dia Terakhir Di Dia Terakhir Di H Maka Kalau kita Ingin Mentraversal Secara Pre-order Maka Ini Adalah Hasil Dari Traversal Dia Mulai Dari A B C D E G F Dan H Ini Cara Untuk Mestraversal Secara Pre-order Dia Mulai Dari Root Atau Dia Mulai Dari Parent Kemudian Dia Lanjut Ke Left Child Semua Left Child Dicetak Kemudian Dia Ngecek Yang Right Child Terakhir Di Right Child Ini Adalah Untuk Hasil Dari Traversal Cara Pre-order Dia Dimulai Dari Root Left Terakhir Di Right Oke Selanjutnya Untuk Yang Jenis In Order Kalau In Order Ini Algoritmanya Dia Mulainya Dari Left Dulu Setelah Semua Node Posisi Left Dicetak Maka Dia Lanjut Ke Root Atau Ke Parent Setelah Dia Mencetak Root Maka Dia Berakhir Di Right Maka Kalau Digambarkan Dengan Bentuk Gambar Tree Tadi Yang Di Atas Itu Tambah Yang Left Child Itu Kiri Right Child Itu Kanan Maka Untuk In Order Dia Mulai D Lanjut Ke Tambah Berakhir Di C Ya Perhatikan Panah Saya Ini Tadi Dia Mulai Dari B Lanjut Ketambah Berakhir Di C Oke Sekarang Untuk Contohnya Sama Dengan Gambar Struktur Binary Tree Yang Tadi Ya Tapi Kita Ingin Mentraversal Secara In Order Kita Mulainya Itu Dari Kiri Dulu Ya Maka Pasti Dia Mulai Dari Root Dia Mulai Dari Pengecekan Si A Ini Ya Dia Ngecek A Ini Posisinya Apakah Dia Root Atau Parent Atau Dia Left Atau Right Gak Kan Kalau Dia Posisinya Root Pasti Dia Sebuah Node Parent Kan Ya Berarti Pada Saat Dia Mentraversal Si A A Ini Posisinya Adalah Si Root Atau Parent Maka Dia Tidak Dicetak Kan Tadi Kalau In Order Kita Mulainya Dari Left Child Dulu Ya Maka Dia Akan Lanjut Dulu Ke B Ya Dia Lanjut Ke B Dulu Setelah Di B B B Ini Posisinya Kan Dia Parent Parent Itu Dia Tidak Dicetak Dia Cek Left Child Dulu B Ini Punya Left Child Si C Ya Maka Dia Akan Mencetak Si C Dia Cek Lagi C Ini Punya Left Child Enggak C Ini Posisinya Parent Atau Bukan Bukan Kan Dia Sebagai Leaf Note Maka C Ini Akan Dicetak Pertama Kali Maka Dia Akan Mulai Dari C Ya Kita Akan Mulai Mencetak Dari C Kenapa C Ini Dia Posisinya Adalah Left Child Dari C B Ya Maka Tadi Kita Mulainya Dari C Ya Setelah C Kita Lanjutkan Algoritmanya Dia Mengunjungi Root Atau Parent C Ini Parent Root Siapa Ada yang Tau C Ini Parent Root Siapa Halo Tolong Di Respon C Ini Node C Parent Root Siapa D D Oke ya B Berarti Setelah Dia Mencetak C Pasti Dia Mencetak C B Perhatikan Panah Merah Saya Dia Bergerak Ke Atas Ya Setelah B Ya Kan Dia lanjut Ini Correct Berhatikan C B D Ya Kita Cetak C Kita Cetak B Kita Cetak D Tetapi Pas Di D Ini Dia Belum D Cetak Dia Di Skip D Dulu Karena D Ini Dia Punya Left Child Karena Kalau In order Itu Pastinya Yang Left Dulu Pastinya Si D Ini Tadi Punya Left Child C E Dia Ngecek Lagi Apakah C E Ini Punya Left Child Oh Ternyata Ada G Berarti C E Ini Di Skip Berarti Ada Buah Node Yang Di Skip Yang Belum Di Transversal Berarti B Dan E Maka Pada Saat Dia Di Node G Maka Dia Langsung Dicetak Berarti Dari B Dia Lanjut Ke G Yang E Sama D Ini Belum Dicetak Tadi Skip Karena Dia Posisinya Parent Node Lalu Setelah Dia Cetak Si G Tadi Kan Kita C B G Lanjut Si G Ini Punya Nggak Left Nod Nya Nggak Punya Kan Maka Kalau Nggak Punya Dia Naik Lagi Ke Atas Parent Nya Parent Dari G Siapa Si E Maka E Ini Dia Dicetak Ya Setelah E Ini Dia Ngecek E Punya Nggak Right Child Ternyata Nggak Ada Maka Dia Naik Lagi Ke Atas Maka Dia Mencetak Si D Maka Tadi Dia Mencetak C B G E D Sampai Di D D Ini Posisinya Dia Parent Maka Setelah Parent Itu Pastinya Lanjut Ke Right Child Maka Dia Mencetak Si L Maka Pandah Ke L Nah Setelah Di L Kan Udah Selesai Nih Semua Apa Semua Start 3 Di Sebelah Kiri Kita Ya kan Maka Dia Naik Lagi Ke Atas Dia Naik Ke A Karena A Ini Tadi Kita Skip Maka Maka C A Kemudian Terakhir Terakhir Itu Dia Pasti Di Right Child Dari Si A Maka Kalau Anda Ingin Metraposal Secara In Order Ini Adalah Hasil Akhirnya C B G E D F A A Ya Perhatikan Panah Yang sudah Saya Kasih Ini Panah Merah Itu Adalah Traversal Secara In Order Dimana Kita Mulai Dari Left Child Dulu Kemudian Dia Kunjung Isi Road Dia Terakhir Di Right Child Ya Oke Itu Anda Kami Dulu Nanti Selanjutnya Secara Post Order Post Order Itu Dia Mulainya Dari Left Dulu Kemudian Setelah Left Dia Lanjut Ke Right Child Terakhir Di Root Atau Parent Maka Untuk Mengingat Anda Gambarnya Seperti Ini Kalau Kita Punya Tiga Buah Note Sampah Itu Berada Di Posisi Root B Itu Left Child C Itu Right Child Maka Kalau Secara Post Order Dia Dimulai Dari B Lanjut Ke C Berakhir Di Root Perhatikan Panah Maka Sekarang Kita Lihat Dengan Contoh Gambar Binary Tree Yang Sama Dari Dua Sebelumnya Maka Kalau Kita Ingin Melakukan Traversal Secara Post Order Dia Mulainya Dari Left Dulu Dia Mulai Dari Root Check Dari Root Root Ini Posisinya Left Child Atau Bukan Kalau Bukan Maka Dia Skip Di Skip A Dulu Dia Bergerak Ke B Left Child Dari A B Pindah Dia Ke B Di B Ini Pastikan Dia Posisinya Adalah Parent Dari C Dan D B Ini Ternyata Dia Punya Left Child C Ya Maka Si B Ini Di Skip Dia Pindah Ke C Ya Lalu Dia Ngecek C Ini Punya Nggak Left Child Ternyata Nggak Ada Maka Si C Ini Akan Dicetak Pertama Kali Ya Maka Kita Mulai Traversal Nya Itu Dari C Ya Setelah C Kita Akan Pindah Ke Sibling Sebelah Kanan Kita Bukan Naik Ke Parent Kalau Kita Naik Ke Parent Tadi Kita Secara In Order Ini Kita Post Order Post Order Itu Ketemu Left Child Lanjut Ke Right Child Berakhir Di Root Ya Maka Tadi Pertama Kali C C C Ini Ada Cari Punya Nggak Sibling Punya Ternyata D Kan Ya D Ini Kebetulan Dia Punya Child Juga Maka Si D Ini Dia Di Skip Dia Tidak Dicetak Ya Maka Dia Di Skip Dicek Punya Nggak Left Child Ternyata D Ini Punya Left Child Si E Ini Saya Pakai Waktunya 5 menit Lagi Ya Tanggung Belum Saya tutup Ya Berarti Berarti Tadi Sampai Di C Si D Ini Di Skip Dia Lanjut Ke E E Ini Posisinya Dia Parent Karena Dia Punya Left Child Maka Si E Ini Di Skip Belum Dicetak Maka Dia Lanjut Atau Pindah Ke G Maka Si G Ini Dicek Punya Nggak Dia Left Child Ternyata Dia Nggak Punya Maka Dia Berhenti Di Sini Maka Setelah C Dia Mencetak Si G Ya Perhatikan Panas saya Ini Berarti C G Setelah Dia Cetak Si G G Ini Punya Nggak Sibling Sebelah Kanannya Nggak Punya Kan Karena Dia Nggak Punya Dia Langsung Mencetak Si E Ya Maka Dia Bergerak Ke E Dia Cetak C G E Pada Saat Di E Dia Cek Lagi E Ini Punya Enggak Sibling Sebelah Kanannya Oh Ternyata Punya Si F Ya Maka Dia Cetak Dulu Si F Ya Berarti Setelah E Dia Cetak F Baru Terakhir Dia Cetak Si Parent Berarti Setelah E F D Setelah D Pastinya Dia Mencetak Si B Yang Di Skip Pertama Kali Tadi Ya Dia Pindah Ke B Oke Sampai Di B Dia Ngecek B Ini Punya Enggak Sibling Oh Ternyata Dia Punya Sibling H Maka Setelah B Dia Mencetak A Ya Kemudian Setelah H Dia Cari Parent Ternyata Dia Punya Si A Maka Terakhir Di A Maka Hasil Akhir Untuk Gambar Binary Tree Saya Ini Dia Mulai Mentraversal Dari C G E F D B H A Ya Nah Itu Untuk Traversal Data Di Dalam Binary Tree Secara Pre-order In-order Dan Post-order Ya Nah Saya Rasa Itu Dulu Untuk Hari Ini Bisanya Ini Saya Banyak Kasih Contoh Silahkan Anda Pahami Lalu Anda Kerjakan Latihannya Ya Untuk Mempermahir Diri Anda Oke Slide-nya Sudah Saya Share Silahkan Dibaca Kembali Dan Dikerjakan Latihannya Ya Itu Saja Sebelum Saya Tutup Atau Sebelum Saya Akhiri Coba Ada Yang Ditanyakan Ini Sudah Kepakai 10 Menit Tidak Tidak Yang lain Gak ada Oke Nanti Ini Slide-nya Sudah Saya Share Anda Pahami Kembali Untuk Traversal Ini Cukup Rumit Silahkan Anda Pelajari Saya Sudah Kasih Latihannya Itu Dikerjakan Latihannya Untuk Mempermahir Diri Anda Seperti Yang Saya Sampaikan Minggu Depan Kita Sudah Sampai Kuis Kuis Itu Dari Reporsif Sampai Tri Anda Baca Baca Lagi Materinya Sehingga Nanti Untuk Nilai Kuis Bisa Maksimal Yang Kemarin Yang Tidak Ada Menonton Rekamannya Silahkan Ditonton Kembali Penjelasan Materinya Oke Itu Saja Untuk Hari ini Kita Akhiri Terima kasih Pas Kehadirannya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi Hadir Cuman Telat Bu Tidak Berapa Menit Tidak 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 Absensinya Selesai Input Tidak 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 Terima kasih.